Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai salli dan salliha Bertemu lagi dengan Ustaz Wadidah Dalam video pembelajaran kali ini Bagaimana kabarnya salli dan salliha Semoga salli dan salliha tetap sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Salli dan salliha Sebelum kita belajar Mari kita tepuk semangat dulu ya Supaya tetap semangat Oke, ya satu, dua, tiga Tepuk semangat 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 Sebelum belajar Jangan lupa baca doa ya salli dan salliha Kita buka pembelajaran kali ini Dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar Tentang sumber energi Dan perubahannya Apakah salli dan salliha masih ingat Apa sih itu energi? Itu sekali Energi adalah Kebutuhan untuk melakukan usaha Energi ini sangat diperlukan oleh manusia Apalagi dalam kehidupan sehari-harinya Contohnya berlari Contohnya berlari Memasak Ke kebun Dan lain-lainnya Nah sekarang Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah Segala benda Yang mampu menghasilkan Energi Itu disebut Sumber energi Di sekitar kita Banyak sekali Macam-macam sumber energi Contohnya saja Ada sumber energi alami Contohnya Matahari Tanah Air Dan angin Ada pun sumber energi lain Contohnya seperti Baterai Kayu bakar Listrik Dan makanan Selanjutnya adalah Macam-macam energi Yang pertama Ada energi panas Atau cahaya Yang kedua Ada energi gerak Yang ketiga Energi listrik Yang keempat Energi bunyi Dan yang kelima Energi kimia Dan pun sumber energi Berdasarkan ketersediaannya Dibagi menjadi dua Yang pertama Ada energi terbarukan Dan energi yang tidak terbarukan Perbedaannya apa? Jika energi terbarukan Bisa diperbarui Dan bisa dipakai Tanpa khawatir Akan habis Contohnya itu ada enam Yang pertama Ada energi surya Atau matahari Yang kedua Ada panas bumi Yang ketiga Ada angin Yang keempat Ada energi biomasa Yang kelima Ada energi gas alam Dan yang keenam Ada energi air Sedangkan Energi tidak terbarukan Itu jumlahnya Sangat terbatas Dan tidak bisa Diperbarui Contohnya itu Yang pertama Ada Berasal dari fosil Contohnya Minyak bumi Dan batu bara Kedua Berasal dari Mineral alam Contohnya Euronium Yang bisa Masukkan Energi nuklir Sekarang Ustazah mau tanya Dari mana Manusia mendapatkan Energi Betul sekali Manusia mendapatkan Energi dari Makanan Yang mengandung Energi kimia Makanan Kemudian Diproses Dalam tubuh Sehingga Menghasilkan Energi gerak Energi panas Energi suara Atau bunyi Proses tersebut Dinamakan Perubahan Energi Selain Perubahan Energi Pada tubuh Kita Perubahan Energi kimia Juga terjadi Pada hal-hal Berikut Contohnya Yang pertama Perubahan Energi kimia Menjadi Energi Cahaya Yaitu Nyala Obor Merupakan Perubahan Energi kimia Yang berasal Dari minyak Panah Menjadi Energi Cahaya Yang kedua Ada Perubahan Energi kimia Menjadi Energi panas Contohnya Kompor Menyala Karena Adanya Perubahan Energi Dari kimia Yang berasal Dari gas LPG Menjadi Energi Panas Yang ketiga Ada Perubahan Energi kimia Menjadi Energi listrik Baterai Merupakan Salah satu Contoh Perubahan Energi kimia Menjadi Energi listrik Contohnya Saat kita Menggunakan Gadget Energi listrik Untuk Menyalakan Gadget Berasal Dari Baterai Yang keempat Ada Perubahan Energi kimia Menjadi Energi Gerak Mobil Dapat Bergerak Maju Karena Adanya Perubahan Energi Kimia Yang berasal Dari Bensin Menjadi Energi Gerak Selain Perubahan Energi Kimia Ada Perubahan Energi Listrik Yang pertama Itu Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Panas Atau Kalor Alat Yang dapat Mengubah Energi Listrik Menjadi Energi Panas Memiliki Elemen Pemanasa Sehingga Aliran Listrik Yang melewati Elemen Pemanasan Akan Mengubah Menjadi Panas Contohnya Setrika Kompor Listrik Dan Solder Yang kedua Ada Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Cahaya Contohnya Itu Bola Lampu Dan Lampu Neon Yang ketiga Ada Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Gerak Contohnya Itu Ada Kipas Angin Dan Mobil Mainan Yang keempat Ada Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Suara Contohnya Itu Radio Belistrik Alarm Sirine Yang kelima Ada Energi Listrik Berubah Menjadi Energi Kimia Contohnya Itu Pengisian Akumulator Dibaca Aki Atau Charger Batu Baterai Soleh Dan Soleh Ha Walaupun Sumber Energi Dan Perubahannya Ini Masih Banyak Di Dunia Ini Tetapi Kita Sebagai Manusia Harus Tetap Berhemat Dalam Memakai Sumber Energi Yang Ada Di Bumi Ini Nah Sesuai Dengan Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 26 Sampai 27 Yang Artinya Janganlah Kamu Menghambur Hamburkan Hartamu Secara Boros Sesungguhnya Orang Yang Pemboros Itu Adalah Saudara Setan Dan Setan Itu Sangat Ingkar Kepada Tuhannya Agar Ketersediaan Sumber Energi Dapat Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Maka Kita Tidak Boleh Membazir Atau Berlebihannya Sama Perbuatan Perbuatan Mubazir Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Setan Walaupun Kita Memiliki Harta Berlebih Bukan Berarti Kita Tidak Berhemat Lebih Baik Kelebihan Harta Kita Tersebut Itu Kita Infakan Kepada Orang Yang Membutuhkan Ustazah Sudah Menjelaskan Tentang Sumber Energi Dan Perubahannya Sama Nah Sekarang Tugasnya Adalah Soleh Dan Soleh Mencari 10 Perubahan Sumber Energi Yang Ada Di Sekitar Soleh Dan Soleh Cara Pengerjaannya Sudah Ustazah Contohkan Nah Untuk Bendanya Soleh Dan Soleh Boleh Mencarinya Di Internet Nanti Diprint Ditempelkan Di Kertas Serta Kerjakan Halaman 53 Dan Halaman 80 Di Buku 3F Sekian Video Pembelajaran Kali Ini Dari Ustazah Semoga Bermanfaat Untuk Soleh Dan Soleh Tetap Semangat Tetap Joga Kesehatan Dan Tetap Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tim Zach Tim Adam Jason Tamp S Tim Dari Tamp Kitty heartbreaking Sam Kit M M Mo Terima kasih.